Intro Halo selamat sore pemirsa Kenakan harga beras membuat masyarakat dan pedagang menjerit Pedagang mengeluhkan stok beras sulit didapatkan Meski begitu Menteri Perdagangan RI Zulkif Riasan bahwa stok beras aman hingga akhir tahun Kenakan harga beras dalam sebulan terakhir saja nilai tidak wajar oleh pedagang Biasanya dalam satu bulan hanya naik 100 hingga 200 rupiah Kita bahas nanti bersama saya Heranova Al-Bashir Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom Dan berikut tiga topik utama kami hari ini Presiden RI Jokowi Dodo angkat bicara soal gangguan pada LRT Jabodobek yang baru disumikan pada awal pekan ini Jokowi meminta masyarakat agar tidak membuli atau menjelekan produk sendiri Siap-siap mulai 1 September esok Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan razia menilang kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi Selanjutnya sebanyak 88 orang warga negara Tiongkok ditangkap jajaran Polda Kepulauan Riau Mereka diduga merupakan komplotan jaringan love scanning yang menipu korban yang menggunakan aplikasi kencang online Pemirsa pada hari keempat LRT Jabodobek berkorasi celok penumpang terlihat mulai ramai di peron stasiun LRT Harja Mukti pada kemis pagi Masa tunggu kereta masih jadi keluhan pengguna yakni 15 hingga 20 menit